Komisioner KPK Zulkarnain mengungkapkan bahwa KPK belum memutuskan langkah hukum pasca sidang praperadilan Komjenpo Budi Gunawan. KPK tengah menunggu selinan lengkap sidang praperadilan yang telah usai kemarin. Selinan lengkap ini akan dijadikan dasar bagi KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terkait penetapan tersangka Komjenpo Budi Gunawan. Budi Gunawan diduga memiliki transaksi tidak wajar saat menjabat Kepala Biro Pembinaan dan Karir di Kepolisian. Lembaga Anti Rasuah ini akan memperlajari terlebih dahulu putusan lengkap dari PN Jakarta Selatan untuk melihat dari berbagai aspek yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan. Hingga saat ini KPK belum memutuskan apapun dan menghormati proses hukum yang ada. Apa yang dilakukan oleh pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuang negara. Sekarang kita tentu ya ingin mendapatkan dulu ya putusan salinan putusan secara lengkap seperti apa. Sikap Presiden Jokowi soal calon Kapolri terus ditunggu publik, DPR mendesak agar Jokowi segera melantik Komjenpo Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Namun pihak istana hingga saat ini belum masih memberikan komentar apapun terkait rencana pelantikan Kapolri. Desakan anggota DPR agar Jokowi segera mengambil keputusan terkait kejelasan pelantikan Komjenpo Budi Gunawan sebagai Kapolri terus bermunculan. Alasan soal status tersangka yang selama ini jadi penghambat Jokowi untuk melantik Komjenpo Budi Gunawan pun sudah dibatalkan lewat sidang praperadilan. Saya pikir memang sudah tidak ada alasan lagi dari Presiden untuk tidak segera melantik dan memang harus diakhiri ketidakpastian ini. Ketidakpastian ini telah menimbulkan begitu banyak dampak yang merugikan institusi KPK dan juga institusi Polri maupun orang-orangnya gitu. Lebih dari satu bulan untuk mengambil satu keputusan dalam sebuah polemik yang panjang seperti ini dampaknya pasti akan luar biasa. Sehingga sebaiknya memang Presiden segera melantik dalam hari-hari ini. Namun pengamat politik Yunarto Wijaya menilai keputusan praperadilan bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi kemungkinan akan mempertimbangkan sejumlah hal lain. Pengalaman sebulan terakhir kan misalnya Presiden sudah bisa berbicara pertama bagaimana milikan Kapolri yang berpotensi tidak bermasalah secara hukum. Sehingga kemudian tidak muncul masalah seperti yang sebulan kita lihat. Yang kedua dalam konteks majunya penegakan hukum terutama berantasan korupsi koordinasi dengan KPK atau kejaksaan bagaimana dipilih seorang Kapolri yang bisa kemudian bekerja sama dan tidak kemudian malah cenderung misalnya akan memunculkan konflik baru ketika terpilih menjadi Kapolri. Ada banyak hal menurut saya yang harus diberitahu oleh Presiden walaupun tidak boleh berlarut-larut lagi. Tetapi lagi-lagi bukan gugatan praperadilan yang akan menjadi satu-satunya variable. Di sisi lain juga kalau hanya berbicara gugatan praperadilan kita tahu MA masih bisa memutuskan dan menguji apakah gugatan praperadilan ini bisa dinyatakan sah atau bisa berubah. Sementara itu tim independen yang dibentuk Jokowi sejauh ini masih belum mengeluarkan rekomendasi baru terkait dengan pelantikan Budi Gunawan. Tim sembilan sebelumnya memberikan rekomendasi agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. Setelah rekomendasi yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden sebenarnya belum ada lagi rekomendasi. Artinya rekomendasi kami tetap bahwa sebaiknya Presiden tidak melantik Pak Budi Gunawan. Memang sekarang sudah ada proses praperadilan dan praperadilan, pengadilan praperadilan mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan sudah hilang status sebagai tersangkanya. Tentu banyak orang akan mengatakan bahwa harusnya Presiden melantik. Tapi kami berpendapat bahwa segala sesuatu kita kembalikan kepada Presiden. Itu pertama. Yang kedua, kita harus pahami bahwa masalah praperadilan itu adalah masalah pribadi Pak Budi Gunawan. Presiden Jokowi sebelumnya menjanjikan akan segera mengambil sikap terkait pelantikan Budi Gunawan setelah keputusan praperadilan. Namun hingga sore ini Jokowi masih belum mengambil sikap soal jadi tidaknya melantik Budi Gunawan sebagai kapori. Tim Liputan, Metro TV